Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayunquanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abda'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 115 Pada hikmah nomor 115 ini Imam Ibn Abda'ilah As-Sakandari menuliskan Liyukhafif Liyukhafifah Alam albala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu Huwa almubli laka Sesungguhnya pengertianmu Bahwa Allah lah yang memberi Menurunkan cobaan kepadamu Pasti dapat meringankan kepedihan Kepedihan cobaan yang menimpa Kepadamu Maka zat yang telah mendatangkan Berbagai kepastian kepadamu Itu adalah zat yang telah Membiasakan kepadamu Dengan kebaikan memilih Liyukhafif alam albala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu Huwa almubli Laka Begini Terkadang kita akan mendapat Cobaan yang membuat kita sedih Terkadang kita mendapatkan musibah Yang membuat kita sedih Mungkin yang membuat kita putus asa Membuat kita sakit Nah bagaimanakah caranya Mengobati perasaan sedih kita Bagaimanakah caranya Mengobati perasaan pahit kita Sakit kita itu bagaimana Nah disini Imam Ibn Atwa'illah Asakandari itu menjelaskan Rasa sakit kamu akan hilang Kalau kamu tahu bahwa Yang memberi cobaan tersebut Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya sifat Maha pengasih lagi Maha penjelaskan Kita sakit Kalau kita tahu Yang memberi sakit Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka seharusnya Orang beriman itu Merasa sakitnya ringan Dia akan ridho Sebab sakit adalah pemberian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Karena apa? Karena Allah yang memberi kita Cobaan Yang memberi kita ujian Yang memberi kita penyakit Adalah juga Yang memberi kebebasan Yang memberi kebebasan kepada kita Untuk beri Solusinya Ada Inna ma'alamus Serius Dengan kata lain Ketika kita sedang menerima ujian Seharusnya kita Tidak pernah merasa sedih Tidak pernah merasa takut Kenapa? Karena kita tahu Sudah disiapkan solusinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu misalnya Allah adalah zat yang Maha pengasih Maha penyayang Nah Ketika kita di uji Dengan kepahitan misalnya Atau di uji dengan penyakit misalnya Apakah lantah sifat Allah Maha pengasih Maha penyayang ini berubah Tidak Allah tetap Maha pengasih Maha penyayang Allah tetap Maha al-lati Mahala Mahalambu Nah setelah kita tahu Oh Allah itu Maha pengasih Oh Allah itu Maha penyayang Lalu kita ingat Kasih sayang Allah Apa misalnya Oh mungkin Dengan ujian ini Kita akan Dikasih Pahala dari Jalur yang lain Apa itu? Kesabaran Sabar menghadapi Cobaan misalnya Oh mungkin Dengan jalan Kesulitan ini Kita akan dikasih Derajat yang lebih tinggi Jika demikian Jika demikian Seharusnya Kita itu Tidak pernah Merasa Pahit Tidak pernah Merasa berat Baik ketika kita Senang Maupun ketika Susah Kenapa? Karena kita tahu Semuanya adalah Dari Allah Senang Tidak Senang Kita tidak bisa Nolak Ya kan? Merasa Pahit Atau tidak Merasa Pahit Kita tidak Bisa Nolak Kita hanya Bisa Ridho Dan kita Hanya bisa Melihat Sifat Allah Yang Mahara Mahara Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe channel ini Rabbana Taqobbal Mina Inna Kanta Sami'ul Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagbir Kawa Atub Ilayi War Afaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh